Terima kasih Oke siap Dan perjalanan pun dimulai Pada Seninnya Kami langsung bertolak Ketarakan Sebuah kota yang terletak Terpisah dari Pulau Kalimantan Provinsi Kalimantan Utara Menampainya disana Waktu kami langsung gunakan Buat survei keadaan sekitar Survei bagian dermaga Lahan pengerukan Dan menurunkan titik sampel Buat sampling nantinya Jadi karena sampelnya ada Tentang sedimen dan biota laut Langsung lah kami naik speed load Dari speed Dapat terlihat jelas sih Seperti apa bentuk pelabuhan disana Ya walau Rada kalang sama perahu gede ini ya Hehehe Dari survei ini Saya juga baru lihat perahu angkatan laut Secara langsung itu seperti apa Ya walau kondisinya macam itulah ya Bisa dilihat sendiri dah ya Kayak apa tuh Nah Maksudnya itu Nunjuk apaan disana dah Kata sopir speednya sih Itu adalah yang mau nelayan Dimana banyak nelayan Pengusaha rumput laut Dan usaha kelautan lainnya tinggal Jadi For your information Menurut cerita rakyat Kota Tarakan Basal dari bahasa tidur Tarak Yang artinya bertemu Dan ngakan Atau makan So Tarakan Dapat diartikan Tempat para nelayan Buat istirahat makan Selain bertemu Dan melakukan barter Hasil tangkapan Dengan nelayan lainnya PTW Kok sama ya Kayak bahasa Madura Ngakan itu Artinya juga makan Jangan-jangan Jadi sih Gak heran sih Kenapa banyak Nelayan di sekitar sini Walau kota Tarakan Terus berkembang Hutan mangrove Masih tetap dijaga Dan dipertahankan Seperti itu tuh Rumah panggung Jadi penduduk Bersandingan dengan Hutan bakau Di seberangnya Setelah mengetahui Di sekitar pelabuhan Ada apa aja Kami hikmatin Saya deh Pemandangan yang ada Langit cerah Warna biru Dan awan putih Laut yang terlihat bersih Dan kampung Nelayan dengan Wira-wiri Para penghundunya Memakai kapal motor Setelah dirasa puas Kami pun Segera kembali Kedermagah Untuk pindah Ke lokasi berikutnya Ini bertempat persis Di samping pelabuhan Yang banyak dihuni Apalaburu Tujuan kami kesini Buat selesiasi Tentang rencana Kegiatan pelabuhan Buat meningkatin Pelayanannya Selain sosialisasi Kami juga dengerin Jurat tentang Kelukesah mereka Terhadap kegiatan Pelabuhan selama ini Tentu Jurat mereka Akan kami tampung Sebagai masukan Buat pengelolaan Lingkungan nantinya Setelah itu Kami pun bergegas Ke lokasi berikutnya Yakni Kampung Nelayan Lokasinya pun Tidak jauh Hanya 200 meter Dari tempat tadi Bisa dilihat Situasi dan kondisi Kampung Nelayan Itu seperti apa Marius dulu Ah Pas di jalan Kami bertemu dengan Nelayan Dan bertanya sedikit Tentang ikan Karena banyak orang bugis Yaudah lah Keluar bahasa bugis Bapaknya Sama halnya dengan tempat sebelumnya Sosialisasi ini Juga digunakan Untuk menginformasikan Rencana perpanjangan termaga Kepada para nelayan Di balai warga setempat Para nelayan Diberitahu juga Dimana sih Lokasi proyeknya Sehingga diharapkan Tidak ada Tumpang tidih Jalur nelayan Dengan kelihatan Membongan termaga Dan pengerukan Selagi yang lain Sosialisasi Saya mengambil Informasi dari sumber lain Yaitu Kanan-anak Kampung Nelayan Oleh mereka Diajaklah kami Ketempat mereka Biasa membantu Orang tuanya Mengumpulkan ikan Dan rumput laut Di bangan yang Jembatannya Hampir mau putus Menyenangkan sih Disana Mereka pun bercerita Tentang ikan Yang biasa ditangkap Dengan logat yang lantang Macam ini Sama Aku pernah Sama 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 Hari yang panjang Dimaksikan Telah berlalu Kini Dia pun Menyambut Di malamnya Kami nikmati Durean khas Durean lain Namanya Mantap Belum Menit Warna Durean ini Lebih kuning Daripada Durean pada Umbunya Buanya Tidak Lembek Dan tidak Manis Berlebih Hikmat Coy Habisnya Durean Sebanyak ini Banyak juga Ternyata ya Gila Selain itu Berbagai olahan Kepiting khas Daerah sini Juga Disantap Ada juga Dengan Sos Kaltara Wah Kampun dah Enaknya Siangnya Siangnya Makan udang Gede-gede Dan Kerang kapah Yang rasanya Sangat meledakkan kepala Puapada Pada seasamnya Pas Apalagi dengan sambal Juruknya Sampai Ludes Apalagi Ditempat dengan View macam ini Pantai Amal Agar Kita selalu Beramal Aku juga Waru tahu Kalo disini Juga menghasilkan Minyak bumi Itu Ada pom pangguknya And still Running Eh Bukan mas Itu yang mampu Seafood Nah Itu Nah Yap Itu Itu Surve Jangan terlalu serius Agak santai Macem kami Pas ngukur Kebisingan Dengan Alet ini Kami yang dari Jakarta Baru ngerasain Gimana sih Panasnya Kalimantan Panas Panas disini Sampai Dan itu Dibawa lari Loh Ini juga Gara-gara Survei Pas jam Pocong Pun Harus tetap Jalan Aduh Ngantoknya Akhirnya Seluruh rangkaian Kegiatan Survei Ditarakan Pun berakhir Namun Sebelum cabut Adalah Kami yang ngopi dulu Di tempat Autentik Kasini Tempatnya Sixties Indonesia Banget Dan Gak neko-neko Lihat aja Tapi hidangannya Mantap Apalagi kopi susu Roti-rotinya Dan bubur ini Dan perjalananku kali ini dititarakan pun Resumih berakhir Ingin rasanya untuk segera berkelan lagi Terima kasih terakhir Terima kasih terakhir Terima kasih terakhir Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih